Pada abad ke-16 telah muncul kerajaan-kerajaan dengan ambisi di Sulawesi Selatan. Pada abad itu lebih banyak mengarah bagaimana kerajaan Goa mencoba meluaskan wilayah pengaruh pembuatan. Dan hal itu semakin meruncing ketika VOC berhasil memonopoli perdagangan di wilayah Nusantara. VOC melakukan apa yang dikatakan istilahnya homi tohren. Pada abad ke-17 konflik itu melebar Dan hegemonyi inilah Yang akhirnya membawa perubahan serta harapan yang baru Onegluwaman,atalalu,manabangkalapina